Suasana haru dan isak tangis tak bisa dihindarkan ketika perwakilan pemerintah kota Pariyaman bersama Ketua Rumah Perlindungan Sosial Anak, RPSA, datang menjenguk tujuh orang anak perempuan korban pelecehan seksual asal Pariyaman di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sukarami, Kabupaten Solo, Hari Rabu. Anak-anak perempuan yang selayaknya masih mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari keluarganya itu kini menjadi penghuni Panti Sosial Karya Wanita Sukarami, Kabupaten Solo. Mereka ini menjadi korban pelecehan seksual dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka dibina bersama-sama dengan teman-teman wanita lainnya yang juga bermasalah dengan kehidupan sosial mereka. Mereka diberikan keterampilan, diberikan motivasi hidup yang bisa membawa mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Ketujuh orang anak yang dikirim pemerintah Pariyaman masih berusia antara 15 sampai 20 tahun. Setiap hari mereka diajarkan pendidikan agama, keterampilan, dan olahraga. Mereka diawasi secara ketat oleh pihak PSKW Andam Dewi. Pada umumnya anak-anak yang dikirim ke sini adalah anak-anak yang mendapatkan pelecehan seksual oleh orang lewasa atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kita kirim ke sini, alasannya di sini memang punya negara, Kementerian Sosial, dan terjamin tentang makan minumnya, tentang fasilitasi penginapannya, dan juga tentang kepintarannya. Meski anak-anak ini semuanya bukan warga Pariyaman, namun tempat kejadiannya berada di Pariyaman. Pihak Pelayanan Pemberdayaan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, P2TP2A, akan tetap memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang sedang bermasalah sosial ini. Sangat prihatin dengan banyaknya sekarang kasus-kasus pelecehan seksual, khususnya terhadap anak-anak perempuan yang ada di Kota Pariyaman. Dan dalam salah satu tugas P2TP2 adalah selain sosialisasi untuk pencegahan, kita juga pada kasus-kasus yang sudah terjadi, kita akan lakukan pembinaan. Pembinaan, kalau tidak bisa dilakukan di Pariyaman, akan kita kirim ke panti yang ada di Solo, ya, panti Andam Deli yang... Meski mendapatkan perhatian dari pemerintah, namun dorongan dari keluarga dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembinaan bagi mereka. Apalagi saat mereka kembali ke tengah masyarakat. Eki Rafki melaporkan dari Kabupaten Solo.